Asal kau tahu, praktik ini diperkenalkan untuk mencegah pria, menceraikan istri-istri mereka. Seharusnya kau bisa mengerti hal ini. Apakah yang kukatkan ini salah? Coba semuanya jawab, apakah aku ini salah? Tidak. Yang dikatakan Kak Zara benar. Benarkah? Kau akan menentukan mana yang benar dan mana yang salah begitu? Jika ini diteruskan, maka tidak lama lagi keluarga kita akan menjadi bahan tertawaan orang. Sekarang orang-orang sudah mulai bicara yang tidak-tidak tentang mereka. Pikirkan baik-baik, Zara. Kau mau mencabu kasus ini atau tidak? Maafkan aku, Kabir. Aku adalah wanita yang memiliki prinsip. Aku butuh kesempatan untuk membuktikan, maksudku, aku harus mendapatkannya. Bagaimana jika kau gagal membuktikannya? Aku akan membuktikannya tenang saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Beritahu aku wasimkan apa masalahnya Aku juga tidak mengerti apa masalahnya Aku minta maaf kepada Abidah atas kesalahanku ini Kesalahan terbesarku adalah pergi ke Arab Saudi Tuhan Aku terbawa suasana setelah melihat bagaimana keadaan di sana Itu sebabnya aku menceraikan Abidah Apa di antara kalian ada yang ingin bertanya pada wasimkan? Iya kazi Silahkan Terima kasih Wasimkan Aku ingin tahu Apa kau memaksa Abidah untuk melakukan sesuatu dan melakukan penekanan? Tidak Tuhan Tidak pernah Sekarang yang jadi pertanyaanku Kenapa kau belum membayar uang mahar dan juga tunjangan untuk Abidah? Iya Aku merasa malu Tuhan Boleh aku bicara? Silahkan Aku ingin bertanya Apakah kau tidak malu sudah memaksa istrimu untuk melakukan nikah halala? Maaf aku harus menyela Tapi ini masalah tentang pembayaran tunjangan dan bukan nikah halala Aku minta maaf padanya Aku minta istriku untuk melakukan nikah halala Allah menjadi saksinya Aku tidak pernah memaksa istriku untuk melakukannya Kau berbohong Aku tidak berbohong nyonya Kenapa aku harus berbohong padamu? Aku menyadari kesalahanku setelah aku menceraikan istriku Abidah Aku baru mengerti dia sangat berharga saat aku tidak bersamanya Setelah dia pergi aku sadar kalau aku tidak akan pernah memiliki istri seperti Abidah istriku itu Allah ingin menikahkan kami kembali Abidah juga sama Jadi itulah sebabnya Abidah istriku melakukan nikah halala Pria ini sudah berbohong yang mulia Kau meminta Abidah melakukan nikah halala supaya kau bisa menerimanya kan? Kau lakukan supaya tidak perlu membayar uang tunjangan Apa kau punya bukti dari klaimmu itu? Kalau kau punya bukti tunjukkan pada kami sekarang Iya aku punya Mana buktinya? Aku punya saksi Siapa saksinya? Saksinya Abidah Tolong panggil Abidah Assalamualaikum Waalaikumsalam Wasimkan silahkan duduk Terima kasih Tuhan Silahkan Abidah Abidah beritahu semua orang Apakah kau menikah atas kemauanmu sendiri atau kau sudah dipaksa? Apakah kau sudah dipaksa untuk menikah? Apakah kau sudah dipaksa untuk menikah? Apa, wasim menekanmu untuk menikah? Apa itu terjadi di luar kehendakmu? Kau jangan takut kau aman di sini Katakanlah yang sebenarnya Menikahlah dengan Kasim Kalau tidak aku akan menyakiti anakmu Turuti perintahku Aku tidak dipaksa oleh siapapun Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah